Pemirsa kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Ironisnya kali ini perbuatan cabul tersebut pelakunya berasal dari lingkungan sekolah. Seorang kepala sekolah dasar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi selasa siang. Kepala SD Negeri di Desa Bangunan Kecamatan Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas di Mampolres, Jombang. Ia ditangkap polisi setelah dilaporkan telah mencabuli siswi-siswinya sendiri. Kepada petugas tersangka mengakui tuduhan tersebut. Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan pelaku di sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak-anak SD belajar. Sebagai barang bukti, petugas juga mengamankan baju seragam guru milik pelaku dan baju-baju seragam sekolah milik para korban. Berdasarkan laporan yang diterima, menurut Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP, Gatot, Setia Budi, jumlah korban yang masuk kini baru tiga orang anak. Namun dimungkinkan jumlah korban masih akan bertambah. Untuk sementara waktu, ada tiga orang. Dua kelas tiga, yang satu kelas enam SD. Kemungkinan masih ada, karena ada juga yang memberikan keterangan, tapi sudah dewasa ibu-ibu, juga pernah dicabu, tapi untuk memberikan keterangan, bila itu untuk laporan tidak bersedia untuk laporan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jumbang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan.